tarian yang unik, baju adat yang menarik, hingga kuliner yang enak-enak begitu menggugah selera tak pula ketinggalan senjata tradisional khas dari setiap daerah adalah bukti bahwa Indonesia sangat kaya sebagai warga negara Indonesia, kita wajib berbangga tapi, apakah kalian tahu, kalau Indonesia mempunyai 34 senjata tradisional dari masing-masing provinsi tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya yang pertama, rencong dari Aceh rencong merupakan senjata khas dari negeri Serambi Mekah bentuk rencong tidak jauh berbeda dengan pisau, hanya saja gagangnya unik konon, senjata ini, berperang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah sampai sekarang, rencong masih digunakan untuk melindungi diri dan tidak sedikit juga yang menjadikannya sebagai pusaka atau jimat keselamatan yang kedua, pisau gajah dombak dari Sumatera Utara pisau gajah dombak adalah senjata tradisional Indonesia yang berasal dari provinsi yang identik dengan kebudayaan Batak, Sumatera Utara ciri khas yang menjadi daya tarik senjata tradisional ini terletak pada gagang pisau gajah dombak yakni, ukirannya yang berbentuk gajah senjata tradisional ini dianggap menyimpan kekuatan supranatural sehingga, senjata ini hanya boleh dimiliki para raja yang nantinya akan diwariskan secara turun-temurun ke anak cucunya yang ketiga, kurambiak dari Sumatera Barat kecil bentuknya, tapi jangan salah kurambiak yang mirip kuku macan ini cukup terkenal tak hanya di berbagai daerah di tanah air tapi terkenal hingga negara tetangga senjata Minangkabau ini sempat diperkenalkan di film layar lebar berjudul The Ride untuk menggunakan senjata tradisional tersebut dibutuhkan skill khusus yang keempat, Klewang dari Sumatera Selatan senjata tradisional yang berukuran sekitar 38-76 cm yang berasal dari Sumatera Selatan ini juga ikut dipakai dalam Perang Aceh Klewang adalah senjata yang efektif digunakan dalam pertarungan jarak dekat bentuknya mirip golok dengan satu mata pisau perbedaan Klewang dengan golok terletak pada bagian pegangan yang berbentuk bulat di bagian ujungnya yang kelima, golok dari Jakarta tidak sekedar dipandang sebagai senjata golok yang hingga kini masih dipergunakan dalam seni bela diri silat betawi masih dipandang sebagai harta bagi masyarakat Jakarta khususnya suku betawi golok yang sangat identik dengan toko sipitung ini sekarang banyak digunakan untuk berkebun dan urusan rumah tangga yang keenam, Kujang dari Jawa Barat unik adalah kata yang tepat untuk menggambarkan senjata tradisional khas suku Sunda ini kalau di Betawi ada golok, orang Jawa Barat punya Kujang bentuknya memang tidak biasa dengan lengkungan yang estetis ditambah motifnya yang menarik maka tidak heran, banyak orang yang memburu Kujang untuk dijadikan koleksi sampai sekarang, Kujang masih dipergunakan dalam atraksi bela diri yang ketujuh, keris dari Jawa orang Jawa punya senjata pusaka yang dianggap sakti dan suci yakni keris ukurannya bervariasi dengan motif yang beragam bentuk keris sengaja dibuat berliku dengan tujuan agar menimbulkan luka yang fatal keris, senjata yang dahulu digunakan untuk melindungi diri dipercaya menyimpan energi sakral sehingga sebagian masyarakat masih rutin melakukan upacara untuk merawat keris pada waktu-waktu tertentu yang kedelapan, Celurit dari Madura masyarakat Madura memiliki senjata tradisional yang bentuknya mirip dengan bulan sabit yakni celurit senjata ini tidak hanya digunakan sebagai alat perlindungan diri saja tapi digunakan juga sebagai perkakas untuk memotong rumput dan lainnya sama seperti masyarakat Jawa dengan kerisnya orang Madura pun, banyak menyimpan celurit sebagai pajangan yang kesembilan, Badik dari Sulawesi masyarakat Sulawesi, atau masyarakat suku Bugis Makassar memiliki senjata tradisional yang dahulu digunakan untuk melawan penjajah Badik senjata khas suku Bugis Makassar ini bentuknya sedikit mirip dengan rencong senjata tradisional Aceh, namun ukurannya sedikit lebih kecil yang unik dari senjata tradisional suku Bugis Makassar ini adalah motif yang terdapat dari besi dan sarung Badik itu sendiri karena keunikan dari motif itulah, Badik sering dijadikan pajangan yang kesepuluh, parang dari Maluku kalau senjata tradisional satu ini pasti tak asing lagi bagi kalian terutama yang sering menabung uang kertas pecahan seribu rupiah karena sosok pahlawan dari Maluku Thomas Matulesi atau akrab di telinga kita dengan sebutan Pangeran Patimura tersebut melambangkan perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah dengan membawa senjata berupa parang Maluku bentuk pisau parang tersebut semakin melebar ke bagian ujungnya sementara pangkalnya dekat gagang lebih kecil yang kesebelas, Pedang Jenawi dari Riau Pedang Jenawi, konon digunakan oleh Panglima Perang Kerajaan Sriwijaya saat perang dengan penjajah bentuk senjata tradisional khas Riau ini lurus memanjang dengan ujung yang meruncing saat ini, Pedang Jenawi termasuk senjata tradisional Indonesia yang langka bahkan, banyak kolektor yang kesulitan untuk mendapatkannya yang kedua belas, Wamilo dari Gorontalo tak kala unik dengan senjata tradisional dari provinsi-provinsi lain Wamilo dari Gorontalo juga punya bentuk yang menarik meski tergolong jenis pedang tapi bentuknya jauh dari bentuk pedang pada umumnya ujung mata Wamilo tipis dengan mata pisau yang sangat tajam sekilas malah mirip dengan keris hanya saja tidak bergelombang selain itu, bagian penutup Wamilo terdapat ukiran yang ketiga belas, Pasatimpo dari Sulawesi Tengah dari bentuknya, memang mirip badik tapi ternyata Pasatimpo yang merupakan senjata tradisional masyarakat Sulawesi Tengah ini masuk dalam jenis pedang karena ukurannya lebih panjang dari badik pada sarung Pasatimpo, biasanya terdapat tali panjang dulu, selain kegunaannya untuk berperang dan memotong hewan ternak kini Pasatimpo hanya digunakan untuk aksesoris baju adat saja yang keempat belas, kawali dari Sulawesi Tenggara masyarakat Sulawesi Tenggara juga punya keris keris mereka dan keris Jawa sama, memiliki gelombang namun ada beberapa peraturan dalam pembuatan kawali atau kerisnya Sulawesi Tenggara ini yakni, lengkungannya harus ganjil selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat kawali ini terbilang istimewa bahannya bukan dari logam, tapi dari batu meteor bisa dibilang, keris mereka tidak terdeteksi metal detektor yang kelima belas, badik lawu dari Sulawesi Barat untuk senjata tradisional Sulawesi Barat ini namanya badik lawu bentuknya hampir sama dengan badik lompok batang tapi dengan ujung gagang yang pipih sarung badik lawu terlihat polos dengan bagian bawah terdapat ukiran khas dan sampai sekarang ada mitos aneh seputar senjata ini meski sebagian besar penduduk masih percaya namun mitos ini kini telah dicekal yang ke-16, badik lompok batang dari Sulawesi Selatan ini adalah jenis badik kembaran dari Sulawesi Barat namanya badik lompok batang badik lompok batang adalah jenis belati yang memiliki bentuk unik dan punya nilai artistik yang tinggi yang terlihat dari hiasan batik di bagian gagang dan sarung badik tersebut selain itu, bentuk pisau dari badik lompok batang tersebut berbentuk cembung seperti gunung yang ke-17, pedang bara sangihe dari Sulawesi Utara dari 34 senjata tradisional dari provinsi se-Indonesia sepertinya, cuma pedang bara sangihe yang punya bentuk unik dengan kedua ujung pedang bercabang 2, baik di bagian gagang maupun ujung mata pedang selain itu, di bagian tengah cabang mata pedang terdapat sebuah lubang pedang ini sangat istimewa karena digunakan oleh pahlawan hengkeng Uunang untuk melawan penjajah yang ke-18, pisau belati dari Papua Barat tidak kalah unik dengan senjata dari provinsi-provinsi lain pisau belati dari Papua Barat ini juga cukup eksentrik dibuat dari bahan burung kasuari menjadi ciri khas senjata tradisional satu ini bagian mata pisau ini terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan hiasan di gagang pisaunya menggunakan bulu burung yang habitat aslinya ada di Papua yang ke-19, panah dan busur dari Papua sama dengan pisau belati dari Papua Barat senjata satu ini juga tidak punya nama khusus senjata khas Papua ini hanya disebut panah dan busur keistimewaannya terletak pada 5 lubang panah di busurnya biasanya ujung mata panah diolesi getah sembaru yang sangat beracun karena senjata ini digunakan untuk berperang dan berburu yang ke-20, tombak kalawai dari Maluku asalnya dari provinsi Maluku yang juga bisa ditemukan di Maluku Utara tombak kalawai berbentuk unik karena memiliki mata tombak mirip Trisula yakni ada tiga mata tombak bedanya, susunan mata tombaknya berbentuk seperti kurungan senjata tradisional ini biasa digunakan untuk berburu di laut dan di sungai yang ke-21, parang dan salawaku dari Maluku Utara selain punya tombak kalawai, masyarakat Maluku Utara punya satu lagi senjata tradisional yakni parang dan salawaku panjang parang tersebut, sekitar 90-100 cm jadi, senjata ini tidak masuk dalam jenis pedang ataupun belati salawaku sendiri adalah perisai yang dibuat dengan desain unik hiasan dan motif pada salawaku bukan berupa ukiran melainkan tempelan kerang yang ke-22, Sundu dari Nusa Tenggara Timur sejenis dengan keris senjata khas Nusa Tenggara Timur ini adalah sundu namun, berbeda dengan jenis keris pada umumnya mata pisau sundu berbentuk lurus dan melengkung pada mata pisau dan sarungnya terdapat ukiran khas budaya NTT biasanya, motif pada mata pisau adalah motif burung dan ada aturan khusus dalam penyimpanan dan kepemilikan sundu karena senjata ini dianggap sakral yang ke-23, Tulup dari Nusa Tenggara Barat Tulup ini sangat mirip dengan senjata khas Kalimantan Utara yakni sumpit, tulup dibuat dari kayu pohon meranti yang dilubangi bagian tengahnya untuk tempat peluru yang terbuat dari lidi atau ranting pohon yang tajam atau pelepa pohon enau yang telah diolesi racun tatar tulup digunakan dengan cara ditiup biasanya senjata ini digunakan untuk berburu bahkan masih banyak digunakan sampai sekarang yang ke-24, Wedung dari Bali Wedung merupakan senjata khas provinsi Bali senjata ini termasuk dalam jenis belati Wedung Bali sangat mirip dengan Wedung Cirebon perbedaannya terletak pada mata pisau mata pisau Wedung Bali terdapat motif-motif yang unik Wedung Bali terbuat dari logam sementara pegangan atau sarungnya dibuat dari kayu yang diukir dengan motif-motif yang apik yang ke-25, Talimpang dari Kalimantan Selatan Zaman dahulu, senjata tradisional masyarakat Kalimantan Selatan ini digunakan untuk perang perisai talimpang dibuat dari kayu biasa yang tidak terlalu berat tapi sangat ampuh untuk menangkis berbagai serangan saking kuatnya, perisai talimpang bisa tahan hingga ratusan tahun panjang senjata ini sekitar 1-1,5 meter pada senjata tersebut terdapat ukiran khas Dayak yang ke-26, Lonjo dari Kalimantan Tengah identik dengan senjata jarak jauh Lonjo yang berasal dari Kalimantan Tengah ini cukup mematikan selain itu, Lonjo punya keistimewaan karena bisa dua fungsi bisa digunakan untuk senjata jarak dekat dan jarak jauh dikenal dengan mata tombak yang tajam masyarakat Kalimantan Tengah juga biasanya melumuri mata tombak dengan racun pelepah pohon untuk melumpuhkan musuh yang ke-27, Mandau dari Kalimantan Timur Mandau adalah senjata tradisional paling terkenal di Kalimantan Timur Mandau adalah senjata sejenis pedang yang diyakini memiliki kekuatan gaib keunikan senjata ini terletak pada gagang Mandau yang terdapat ukiran hiasan burung enggang pada ukirannya juga terdapat rambut manusia sebagai hiasan Mandau sendiri ada dua jenis yakni, Mandau biasa digunakan untuk sehari-hari dan Mandau yang digunakan untuk perang dan untuk upacara adat yang ke-28, Dohong dari Kalimantan Barat di Kalimantan Barat, ada senjata tradisional yang sangat kuno bernama Dohong, senjata ini tergolong jenis belati bentuk Dohong sangat unik dengan ujung mata pisau yang seperti tombak senjata ini digunakan untuk perang, berburu, dan untuk upacara adat Dohong sendiri, hanya bisa dimiliki kepala suku Kalimantan Barat saja yang ke-29, Sumpit dari Kalimantan Utara Sumpit terkenal sebagai senjata jarak jauh dengan bentuk yang khas dan memiliki keakuratan sangat tinggi itulah keumbulan senjata khas Kalimantan Utara ini dengan panjang 1,5 meter sampai 2 meter jarak tembak senjata ini bisa mencapai 200 meter yang unik dari Sumpit adalah selain digunakan untuk berburu juga digunakan sebagai maskawin yang ke-30, Badik Tumbuk Lada dari Jambi dari bentuknya mirip keris tapi badik tumbuk lada yang berasal dari Jambi ini lebih pendek dan kecil selain itu, mata pisaunya pun tidak bergelombang beberapa senjata ini, ada yang berbentuk lurus sedangkan pangkal senjatanya berbentuk seperti bulan sabit bagian gagang senjata ini dibuat dari kayu atau tanduk hewan selain badik, Jambi juga punya senjata khas lain seperti tombak, pedang dan Sumpit yang ke-31, Badik Tumbuk Lado dari Kepulauan Riau namanya hampir sama dengan senjata adat dari Provinsi Jambi meski begitu, bentuk keduanya cukup berbeda badik tumbuk lado ini, menyerupai belati dengan panjang antara 27 sampai 29 cm dan lebar sekitar 3 sampai 4 cm fungsi senjata ini adalah untuk berburu dan melindungi diri tapi sekarang senjata ini cuma dipakai sebagai aksesoris baju adat pria Kepulauan Riau yang ke-32, Keris dari Bengkulu ternyata, ada banyak sekali senjata tradisional Indonesia dengan sebutan nama keris seperti senjata adat dari Bengkulu ini hanya saja, bentuk keris Bengkulu ini berbeda dengan bentuk keris Jawa keris Bengkulu sekilas mirip pisau tapi tidak terlalu panjang dan sedikit melengkung ukurannya biasa cuma 13 ruas jari dahulu, senjata ini digunakan para kepala adat dan hulu balang saat perang yang ke-33, Siwar Panjang dari Bangka Belitung Siwar Panjang merupakan senjata khas Provinsi Bangka Belitung Siwar Panjang yang berbentuk panjang terlihat seperti kepala burung keunikan dari Siwar Panjang adalah sarungnya yang berbentuk seperti tongkat biasa jika kamu melihat semua bagian senjata ini tampak seperti pedang pada umumnya dengan ujung kepala burung yang ke-34, Terapang dari Lampung satu lagi senjata tradisional khas Indonesia yang serupa dengan keris Jawa yakni terapang yang berasal dari Provinsi Lampung ciri khas Terapang terletak pada bulu-bulu halus pada permukaan senjatanya hal inilah yang membuat senjata ini terlihat unik itulah tadi, 34 jenis senjata tradisional dari berbagai provinsi di Indonesia semakin banggakan menjadi warga negara Indonesia demikian untuk video kali ini dan terima kasih telah menyaksikan channel ini jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar menambah hasanah keilmuan kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati